Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya pada pagi hari ini saya akan membuat vlog tentang stasiun, stasiun non aktif di Lasem, Kabupaten Rembang ya jika teman-teman suatu ketika juga ini membuat vlog tentang stasiun kereta api non aktif di Lasem teman-teman harus bisa menemukan jalan ini terlebihnya yaitu jalan yang ada di depannya SMP Hamong Putro Lasem ya terus di sampingnya ini adalah rumah Londo namanya Omak Londo ini merupakan rumah yang dibangun pada zaman Belanda yang sekarang ini merupakan termasuk cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah nah teman-teman inilah jalannya teman-teman bisa mengikuti saya ya kita lewatnya jalan di sini teman-teman ini adalah puskesmas ya masuk lewat jalan ini ini adalah puskesmas-lasem ada pertigaan teman-teman bisa beloknya ke taman ya untuk menuju ke stasiun beloknya ke kanan teman-teman ini kita sudah memasuki kawasan stasiun non aktif Lasem ya ini adalah merupakan halamannya karena sudah non aktif maka sekarang ini halaman dari stasiun ini digunakan untuk parkir terk mari ikuti perjalanan saya agar teman-teman bisa mengetahui nanti struktur dari stasiun itu seperti apa ini ini jalannya sangat jelek teman-teman nah inilah kondisi stasiun itu ini saya sudah sampai pada stasiun Stasiun Lasem mari kita lihat ya lihat gue saya dan sekaligus saya ingin melihat struktur bangunan di stasiun non aktif Lasem ini teman-teman inilah stasiun Lasem itu ya teman-teman bisa melihatnya stasiun Lasem adalah bangunan cagar budaya milik PT kereta api Perseru yang dilindungi oleh undang-undang 5 cagar budaya tahun 1992 dilarang bongkar merusak mengganti keaslian bangunan ini inilah teman-teman mari akan saya tunjukkan bangunan ibu bangunannya sekarang sudah rusak teman-teman bangunannya sekarang sudah rusak teman-teman terima kasih enjambah Man terima kasih WOW Aurang baru membawa di belakangnya itu adalah rumah warga teman-teman inilah stasiun lasem ya yang sekarang kondisinya seperti ini teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut tentang stasiun lasem ini saya berjumpa dengan Bapak Bapak Ion ya yang akan memberikan penjelasan kepada teman-teman semuanya Selamat pagi Pak Yon Halo pagi boleh saya bertanya ya Pak Yon ya Pak Yon tahu tentang stasiun lasem ini ya ya setahu saya stasiun lasem ini di diresmikan pada tanggal 1 Mei tahun 1900 1900 tapi sebetulnya pembuatannya itu dimulai sejak tahun 1881 1881 diresmikan 1 Mei 1900 agak lama itu kan karena memang pembuatannya itu berdasarkan beslet dari gubernur Hindia Belanda pada waktu itu jaman Londo iya dari Semarang kan Semarang kemudian ditarik ke demak jalurnya itu kan ke demak kemudian terus ke Kudus Pati Juwana Rembang kemudian ditarik lagi sampai ke lasem sampai tanggal 1 Mei di 900.000 diresmikan Oh berarti diawali dari Semarang dulu terus ke Kudus ke demak dulu ya Kudus Pati Kebat Rembang-rembang lasem Juwana Rembang dulu ya kemudian berarti masing-masing ada stasiunnya dan itu dan nanti menarik lagi sampai ke pamotan ke ya jadi Rogo Jogoro dan yang jalur dari Semarang sampai dengan yang ada di ini di lasem ini ini yang membuat SJS SJS oh iya Semarang Juwana storm tram maskapai oke dan ciri-cirinya ini ini bisa disorani ciri-cirinya ciri-cirinya itu adalah kantor administrasi ini ya ya ini ciri-cirinya adalah kantor administrasi kemudian peron peron dengan kerangka kayu ah itu peron peron yang di atas tuh ya dan kerangka kayu ini ah dan ada yang unik disini ini kan lantainya ini lantainya ini dibuat di lasem semuanya dibuat di lasem ini lantainya perusahaan namanya LZ LZ ya ini namanya LZ ini ini juga LZ ini ya kenapa LZ ini adalah nama mesin nama mesin namanya LZ yang dibuat mesin ini dibuat dari di Jerman kemudian digunakan oleh pabrik yang ada di lasem sampai sekarang masih operasi oh pabriknya masih operasi ya masih operasi cuman ini stasiun lasemnya yang sudah tidak operasi lagi ya berarti pabrik di LZ itu ya kira-kira tahun 1881 masih ada kan sudah ada kan nah itu peronnya luasnya sekitar 70 meter persegi ya 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 ini ini ya ini kanopi namanya ya ini dari nangka kayu ya yang peron ini untuk ini peron ya kemudian ya ini kanopinya ini ini dari rangka kayu semua nah ya ada yang unik di kantor administrasi stasiun lasem ini nah itu lengkung ada lengkungan kan itu pintunya melengkung ya atas itu ciri khas dari bangunan Indis Indi Eropa Belanda ya ya kemudian ada sentuhan Tiongwa itu disana itu ah ada bentuknya itu sini-sini wah ini sentuhan bangunan Tiongwanya ini jadi merupakan semacam apa ya akulturasi ya bangunan ini berbeda Cina ada Belanda ya dan kemudian ada Jawa nah ini kanopinya ini kan Jawa ya kan ini kanopinya ini Jawa ya terus ini loket ya ini loket teman-teman ini penjualan penjualan karcis ya kalau mau beli karcis disini dulu di loket ini bisa membeli tiket karcis sampai jurusan jurusan Semarang di Semarang Oh bisa ke Juwana bisa ke Jatirogo bisa ke Semarang gitu ya bisa ke Semarang tapi keretanya ganti dirembang Oh beli karcisnya disini bisa tapi nanti kereta apinya gantinya gantinya di Kerembang ya tertanya kereta api gantinya dirembang itu sampai Semarang ke stasiun Jurnatan kita kemana lagi Pak Yang sini ya Pak Yang ya Iya ini ini masih masih asli ini masih bangunan yang dulu dulu belum pernah berubah sup sampai ke sana ya Pak Yang ya Iya ini gudang titipan ini ruangan untuk penitipannya Oh ini rom penitipan barang jika jika mau diangkut pakai stasi pakai kereta api gantinya di sini ya ini maksudnya gudang yang sementara yang kecil kalau yang gudang yang besarnya ada di sebelah baratnya kira-kira 20 met 25 meter lah ya sama ini gudang daya yang kecil dulu WC WC karyawan dan penumpang ada dua ya ya yang satu untuk karyawan pegawai sini kemudian yang satunya lagi untuk penumpang kereta api yang di di balik ini balik ini dibalik ini WC ini juga ada WC disana ada ke utara ya ini rumahnya ditutup nah ini WC nya WC khusus untuk kepala kepala stasiun kepala stasiun yang sampingnya adalah untuk karyawannya tapi ada dua yang untuk kepala stasiun ada satu kepala stasiun dan kepala KPP eh KP PKA pemimpin perjalanan kereta api bentuknya seperti ini ini bangunan Tiongwa ya iya yang ini Tiongwa ini iya iya terima kasih Pak Yan kita kemana lagi sini ya Pak Yan ini dulu railnya di sini ini railnya ini ada tiga rail yang sebelah utara ini satu rail ini rail ya iya dulu sampai ke sana nah kan sudah tidak ada railnya sudah tidak ada ini rail railnya sampai ke sana sampai ke gudang juga nih nah ini sampai cipra bro sampai ke gudang nah ini juga railnya dulu di sini ada dua gimana ini 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 iya ini rail ini iya jadi dulu jadi kebun sekarang jadi kebun ketelah teman-teman railnya sudah jadi kebun ini coba iya oh ya Allah ini dulu dua rail sini satu sini satu di sini di sini di sini ya di sini ya di sini ya di sini di sana di sana ya di sana ada rail di sana tadi juga ada rail membentang dari dari barat ke timur ini juga real ya ya real ini kondisinya ini kondisi bangunannya sekarang seperti ini ya teman-teman iya tapi ini dulu tukaran tukar tukaran tukar dengan stasiun perwadadi ini ini dulu bangunannya tukar dengan stasiun perwadadi Oh iya pernah 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 membaca ya ya mendengar tahun 1963 ini bangunannya kanopinya saja tersebut seluruhnya ya kanopi sama tiangani sama ini ini yang tiangnya ini yang ini ya dulu lebih besar lagi kereta kereta itu masuk sini masuk di di masuk di apa bangunan kanopi ini dulu masuk tiangnya iya ini sama konopi kanopinya iya nah ini dulu kereta yang satu juga masuknya masuk ke bangunan kanopi masuk ini ya tapi kemudian ditukar dengan poro dadi ini poro dadi lebih kecil ya lebih ramping ya nah ini mungkin kita bisa melihat gudangnya agak gudang lewat teman iya sana kita ke sana ya teman-teman sekarang kita menuju ke gudang ya ke gudang kereta api dulu itu lumayan nah disana itulah gudangnya ya di stasiun pereta api ini jalannya jelek sekali ini semuanya masih halaman dari stasiun pereta api yang sekarang semuanya halaman untuk parkir truk teman-teman teman-teman inilah gudang gudang di stasiun kereta api lasem yang kondisinya seperti ini ya ini masih juga saya diantar oleh bapak ion pemandu saya ini yang tahu tentang sejarah tentang stasiun ini ini teman-teman kondisi gudangnya seperti ini Pak Yan tolong saya dijelaskan lagi ya tentang gudang ini gudang ini kan sekarang kosong tapi dulu disini wame sekali nah itu gudangnya terus di yang di sebelah utara itu ada empat pintu yang sekarang udah ditutup ya dulu pintu itu satu dua dua iya tiga empat ada empat pintu iya gudang ini dulu digunakan untuk menyimpan hasil bumi yang mau diangkut ada berat jagung haram ketela gaplek terutama nah ini ini adalah tiang yang dibuat dari baja tiang baja ini adalah ciri khas bangunan-bangunan gudang yang dibuat oleh SJS baca ya ini ya iya semarang doana strom trem maskapai ini baja semua nih jadi bukan kayu tapi baja ini tiangnya iya iya tinggi ini kalau atasnya itu besi seng seng enggak ini oh iya besi baja semua aja semua ya baja dari mulai sini iya betul ini juga ada ini yang iya kan iya 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 tiga ini kelihatan nah ini kan ciri khasnya pintunya ada empat ini tiangnya ya iya terbuat dari baja iya 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 seperti ini sekarang kondisinya sudah nggak terpake ya luah dan dihidupkan kembali karena sebetulnya masyarakat langsung juga butuh transportasi dari kereta aku walaupun di depan tadi sudah ada jalan gandles ya jalan ini sama nanti dihidupkan karena sudah ada perpresnya sudah masuk di peraturan presiden tahun nomor 79 tahun 2019 saya bisa jalan-jalan naik kereta api tahun 200 eh 200 tahun 2020 itu DED-nya udah jadi perencanaannya udah jadi kemudian tahun 2021 rencana itu apa pembebasan tanah-tanahnya kemudian mulai tahun 2023 itu pengadaan barang nanti insya Allah nanti kalau perpres itu dijalankan ya di eksekusinya tahun 2025 ini juga digunakan untuk parkir truk-truk besar ini juga milik kereta api ini DJK ini senat rumah-rumah itu perumahan ya bjka ya jika Pak Yan terima kasih banyak ya atas masih kembali atas apa ya informasinya ya informasinya terima kasih Hai teman-teman teman-teman ini aku mau menuju ke jembatan gantung atau jembatan gandu teman-teman di sini dulu adalah merupakan rel kereta api dari stasiun lasem itu menuju ke perjalanan kereta api yang selanjutnya ini teman-teman ini adalah dulunya adalah rel yang sekarang sudah digunakan untuk jalan penghubung antar desa ya jembatan ini sering digunakan oleh desa anak-anak yang mau nikah tiapri wedding itu biasanya mereka mengambil foto-foto dulu di sini untuk dibuat foto untuk undangan itu sekarang aku juga mau membuatnya terima kasih 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 Tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman semuanya ya tentang stasiun non aktif lasem saya rasa informasi tentang stasiun ini cukup terlebih dahulu kita lanjutkan nanti pada vlog saya yang berikutnya terima kasih